Bus pariwisata membawa rombongan muriteka terbakar di Tol Wiyoto Wiyono KM03, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 24 Oktober 2024 siang, terbakar. Berdasarkan keterangan saksi warga sekitar, Abai 22 tahun mengatakan peristiwa terbakar bus di jalan tol sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 11 WIB dari depan rumah mau berangkat jualan sudah terlihat asap pekat keluar dari bus di tol, diujar Abai kepada pos kota di lokasi kejadian depan kantor gedung Telkom Indonesia, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis 24 Oktober 2024 siang. Menurut Abai pria asal Majalengka, Jawa Barat ini, selepas dirinya berangkat kerja jualan dorong gerobak Batagor, sekitar pukul 12 WIB api sudah padam dan petugas derek resmi tol menderek bus. Bangkai bus yang terbakar saat ini sudah diderek oleh kendaraan petugas jalan tol, itu turnya. Sementara itu, menurut Kepala Kasudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Mukhtar Jakarya mengatakan bus pariwisata membawa sebanyak 58 murid TK terbakar di tol Wiyotowiono dilaporkan sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat. Bus yang terbakar jenis pariwisata membawa penumpang 58 murid TK, diujar Mukhtar kepada wartawan dalam keterangan resmi, Kamis 24 Oktober 2024 siang. Bus nomor polisi B7179 VGA yang terbakar, menurut Mukhtar saat sedang melaju dari arah Cawang ke Tanjung Priok. Keterangan awal dari pengemudi api muncul dari bawah AC timbul tiba-tiba percikan api dalam bagian mesin. Lama-kelamaan api mulai membesar. Dugaan konsulating dari AC, Eungkap Mukhtar. Terima kasih telah menonton!